Faksi-faksi dari warga yang menggunakan komponen frasa Saya kafir, situ bukan kafir Atau saya muslim, situ bukan muslim Dan seterusnya, saya berbunyi, situ bukan berbunyi Ini merupakan diskursus Ini menurut Bapak Joli Kira-kira sebetulnya apakah Pancasila ini dalam keadaan terancam atau tidak sebetulnya ini Kalau misalnya melihat perkembangan Pancasila saat ini Kalau saya lihat Pancasila, salah satu Pancasila harus fleksibel Pancasila ya fleksibel dengan berbagai keadaan, tantangan zaman yang terus berubah Ini bagaimana nih Pak? Apalagi muncul misalnya isu-isu radikalisme Muncul isu-isu agama di berbagai daerah Ini menjadi sangat penting Bagaimana misalnya Pancasila mampu mendamaikan Tidak hanya menjadi milik satu kelompok Atau tidak hanya dijadikan suatu instrumen misalnya Kelompok tertentu Agar misalnya kita maju Kenapa sih misalnya kita masih banyak selalu memperdebatkan hal Kayak misalnya masalah kamu kafir, saya tidak kafir Kayak-kayak masalah itu Kayak misalnya kamu Pancasila, saya tidak Pancasila Seperti itu Ini Pancasila sendiri bagaimana sebetulnya diposisikannya oleh setiap warga negara Agar misalnya masalah-masalah seperti misalnya Kamu Pancasila, saya tidak Pancasila, ini hilang Atau misalnya setidaknya berkurang Atau misalnya inikah dampak atau tantangan perkembangan teknologi misalnya Karena di luar teknologi ya adem-adem saja misalnya Oke, lagi-lagi itu diawali dari kegagapan agen negara Mereka yang mengelola, mengorganisi negara melihat warga Mereka ingin menyatakan bahwa kamilah yang Pancasilais Sehingga muncul jargon-jargon, saya Pancasila, saya Indonesia Nah, ini kacat epistemologis Statemen ini kacat epistemologis Tidak benar Kalau saya Pancasila, saya Indonesia Ini tidak benar Kenapa? Karena secara epistemologis kita adalah individu Pancasila ada di dalam level stat fundamental norm Dan warga melihat Pancasila itu sebagai warga sensor Maka setiap individu secara otomatis mereka yang ada di Indonesia adalah warga sensor Memandang Pancasila Pancasila adalah bagian dari kehidupan mereka Jadi tidak perlu kemudian membuat dikotomisasi Kemudian membuat brand baga saya Pancasila Kenapa? Karena akan muncul oposite Kalau saya lah yang Pancasila, maka anda lah yang tidak Pancasila Ini akan menjadi suatu kalimat hipotetik Kalau saya begini, berarti anda tidak begini Kalau anda ingin menjadi seperti saya, maka sebutlah pula Dengan kalimat yang seperti saya tutun Nah ini hipotetik yang ditutun Negara tidak membuat seperti tadi di dalam slide itu ya Bahwa Republika berikan negara ini kepada rakyat Bukan dalam kuasa politik Tidak salah memang adanya misalnya Faksi-faksi dari warga yang menggunakan komponen Berasa saya kafir, situ bukan kafir Atau saya muslim, situ bukan muslim Dan seterusnya Saya berbunyi, situ bukan berbunyi Ini merupakan diskursus Warga, bagaimanapun juga Yang terdiri dari berbagai macam individu Berbagai macam kepentingan di dalamnya Pasti di dalamnya akan memiliki interes Bagaimana cara mereka memenangkan kontestasi Antar individu lah Antar individu warga negara Bagaimana saya memenangkan kontestasi ini Padahal saya akan menggunakan kanal-kanal yang mobil Bagaimana agar ini tidak terjadi Negara membangun etika republik Bangun dong, ajarkan tentang etika republik Eh, warga negara jangan dicatat begitu dong Ini batasannya Ini adalah etika republik loh Bahwa memang setiap individu memiliki Political right Kebebasan untuk berpolitik Tetapi political right dan social right tadi itu Berhadapan dengan etika republikan Kenapa? Karena ini milik bersama Negeri ini milik bersama Bukan hanya kemudian atas dasar klaim-klaiman ini Yang menjadi masalah ketika agen negara Para pengelola negara itu Memulai mencantaukan klaim Saya memang klaim paling pancari lais Sehingga warganya itu memunculkan klaim-klaim Untuk menjadi opposite dari klaim yang diajukan oleh para pengelola negara Yang dimainkan oleh agen negara ini Yang membangun etika republik Etika penguasa Etika pengelola negara Etika politik Itu yang mereka bangun Sehingga warga akan melihat Oh ternyata saya gak boleh menggunakan sentimen teribumi dan teribumi Kafir dan bukan kafir Saya tidak bisa menggunakan sentimen itu Kenapa? Karena etika republik tidak mengizinkan begitu Kita warga negara itu memang berkontestasi Untuk menggapai suatu kepentingan tertentu Nah kontestasi itu Dibatasi oleh Bagaimana cara mendefinisikan manusia Nah negara kan gak punya nih pak Sampai sekarang Negara Indonesia ini Bagaimana sih pak Definisi manusia Pancasila Manusia Indonesia Gak punya pak negara pak Sehingga mereka akan membangun definisi Yang religius akan membangun definisi warga Adalah yang paling religius Yang mereka dikandikan keguliaan dan tradisinya Akan membangun definisi bahwa manusia Indonesia Adalah manusia yang etnik Yang multikultural Seperti Islam Nusantara mungkin ya pak Ya itu menjadi gagasan untuk membangun warga negara yang transformasional tadi pak Ya Islam ketika masuk di Indonesia Islam dari Timur Tengah masuk ke Indonesia Memelalui pak Siporis ya Panjang Kemudian muncul Indonesia pada periode sekarang Itu kan sintetis pemikiran Sintetis pemikiran yang cukup banyak Dan beragam Apakah dia original atau tidak original Kan kita tidak bisa ke wilayah itu Nanti ada yang bilang Islam Nusantara Nanti mereka yang ada di Katolik Mereka bilang Katolik pun juga begitu Iya Hindu Buddha India Dengan Hindu Buddha di Bali Di Indonesia kan juga berbeda pula Tapi mereka membangun warga yang sama Hanya karena Masyarakat muslim itu lebih banyak Mendominasi di ruang publik Di interaksi media Menjadi mainstream komunikasi ya Maka kata-kata Islam Nusantara menjadi seksi Lebih enak untuk didiskusikan Daripada bisa tentang Katolik Nusantara pak Iya Padahal mereka juga sudah menggunakan itu Gending masuk ke dalam gereja Itu kan sesuatu yang bagian dari proses Transformasi Identitas individu Negara gagal atau tidak pak Kalau negara gagal Ya negara gak bisa masuk ke wilayah ini Paling-paling negara bikin statement Kemampuan negara itu hanya bisa membuat regulasi-regulasi Negara tidak bisa kemudian Masuk ke wilayah pribadi-pribadi Nah ini kegeliruan Pastinya negara harus melampaui itu Karena negara juga Sebagai representasi individu Semua warga-warga ini juga Mereka boleh Dan dibicara Atau membangun aturan-aturan Etika publik terlebih dahulu Sebelum Negara hanya sededar membangun Tata cara membangun rumah ibadah Itu kan aturan Tapi kalau misalkan bayangkan Jika kesadaran antar Penghormatan Kepercayaan ini telah terbangun Administrasi dan pengaturan Tentang tata cara pembangunan rumah ibadah Menjadi problem atau tidak? Menjadi tidak problem Administrasi dan negara mengatur Tata cara pembangunan rumah ibadah Muncul dan urgen Kenapa? Karena ada kripsi Kripsi itu mulai dari mana? Ketidakpahaman Interfair Ya makami dominan dan tidak dominan Akhirnya muncul sesuatu itu tadi Negara dalam hal ini Terutama para agen negaranya itu Tidak memberi contoh Apalagi BPIB BPIB penduduknya dia menjadi Tingteng ya Mikir tentang Majasila ini Bukan memproduksi Aturan-aturan tentang Majasila Bukan seperti itu Mikir nih Masa-masa Masa-masa itu punya konsep Musawarah Benar nggak itu sesuai dengan demokrasi? Apakah musawarah hikmat itu? Apakah progresa yang berada gitu? Apakah persatuan Indonesia itu? Bagaimana sih Indonesia Kaitannya dengan persatuan? Bagaimana rasionalnya? Bagaimana susunannya? Kenapa sih ketuhanan itu? Bagaimana persatuanannya Dari ketuhanan Yang Maha Esa ini Di dalam Undang-Undang? Kan negara ini Setelah fundamental norm Bahkan silat pertama pun Ia memiliki jiwa Atau memiliki pengaruh Terhadap Undang-Undang BPIB mikir nggak Bagaimana ketuhanan Yang Maha Esa ini Kemudian Berpengaruh terhadap Produk Undang-Undang? Kita tidak BPIB misalnya Atau lembaga-lembaga negara Yang dulu Maksudkan itu Mikirnya tentang Memproduksi aturan Tentang implementasi Nilai-nilai Dan nilai-nilai Ini tata-tata Masih jauh Di pokok itu Dia baru di wilayah Kembangnya Itu Undang-Undang Tapi Epistemnya Di wilayah datang Dan kontologisnya Di wilayah akar Itu harus dibicarakan Oke terima kasih Pak Pencerahannya Apalagi BPIB ini ya Luar biasa nih Peran BPIB harus Harus banyak Lebih apa Kerja keras Ini BPIB ini Sebetulnya Di jalur Ada di jalur Kultural Atau struktural Sebetulnya Apa Apa dasarnya gitu kan Itu Kalau ya mau Struktural atau kultural nih Iya Berkaitan dengan itu Jangan-jangan Jangan mereka hanya Administratur Pestur semata ini Ya itu 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 juga perlu Apa ya Ya Saling diskusi Setelah Terima kasih telah menonton